Intro Shalom selanjutnya yang terkasih di dalam Tuhan Senang sekali ya jikalau kita hari demi hari Boleh terus ditemani Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita Selanjutnya yang terkasih di dalam Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita Kita harus menjalannya dengan pegangan firman Tuhan Oleh sebab itu saya rindu membagikan sedikit firman Tuhan di dalam pesan pastoral ini Firman yang akan saya bagikan ini seringkali disebut sebagai the golden rule Atau pedoman emas yang terambil dari Matius pasalnya yang ke 7 ayatnya yang ke 12 Disana dikatakan demikian Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Selanjutnya yang terkasih di dalam Tuhan firman Tuhan ini merupakan salah satu bagian Dari kotbah Tuhan Yesus di atas bukit Dimana beliau mengajarkan begitu banyak hal yang baik Yang harusnya kita sebagai orang Kristen itu taati Tetapi selanjutnya yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita membaca bagian ini dengan cara pandang yang salah Maka kita akan menemukan sebuah konsep yang salah juga Kalau kita cara pandangnya adalah cara pandang simbiosis mutualisme Maka kita akan membaca ayat ini berdasarkan untung rugi Oh kalau saya melakukan sesuatu kepada orang lain Saya berharap imbal hasil dong ya Supaya saya diuntungkan Oh kalau saya membagi sesuatu kepada orang lain Maka saya mengharapkan hasil yang lebih besar Bahkan daripada apa yang saya berikan Tapi sudah yang terkasih di dalam Tuhan Apakah seperti itu cara kita membaca bagian firman Tuhan ini Tentu tidak Bapak Ibu saudara sekalian Ketika kita membaca firman Tuhan ini Mari kita membacanya dengan cara pandang firman Tuhan Saudara Tuhan Yesus di dalam bagian ini Ini ingin mengajak kepada setiap kita manusia Apalagi orang Kristen untuk boleh melakukan kasih di dalam kehidupan kita Sama seperti apa yang dia firmankan Bukan bahwa dia meminta kita untuk mengasihi sesama kita Seperti diri kita sendiri Jadi ketika kita melakukan begitu banyak hal bagi orang lain Motivasi hati kita itu haruslah kasih Bukan karena kita menginginkan imbalan dari orang lain Yang terkasih di dalam Tuhan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri Ketika beliau berada di dalam dunia ini Sudah dia meninggalkan surga yang mulia Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Bahkan dia mati untuk menebus dosa kita manusia Pertanyaannya apakah ketika melakukan semuanya itu Tuhan Yesus berharap imbalan dari kita Oh tentu tidak Semuanya itu didasarkan karena Tuhan Yesus mengasihi kita Dia tidak mengharapkan imbalan dari kita sepeser pun Semuanya murni karena kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita Nah ini yang harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita Saudara ada seorang bernama Mother Teresa yang kita sudah tahu semua Ketika dia melayani orang-orang yang miskin Orang-orang yang cacat Apakah beliau mengharapkan imbal hasil dari mereka? Tidak Beliau sudah tahu bahwa orang-orang itu Tidak akan bisa memberikan imbalan kepada Bunda Teresa Tetapi kenapa dia melakukannya? Jawabannya sederhana Semuanya karena kasih Sudah hari ini sebagai orang percaya Di dalam relasi kita dengan saudara seiman Mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan Tapi bukan untuk mendapatkan imbalan Melainkan murni Karena kita mengasihi mereka Seperti Tuhan juga mengasihi setiap kita Kiranya firman ini boleh memberkati kita Tuhan Yesus memberkati